Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat untuk mengamademenkan sejumlah aturan yang menghambat kemudahan berbisnis di dalam negeri. Pasalnya selama ini banyak aturan yang tumpang tindih sehingga menghambat investasi. Bagaimana izin yang tumpuk-tumpuk gak karuan-karuan? Maka saya sependapat sama presiden, izin-izin gak perlu gak usah lah. Keputama kayak HO sama Amdal jadi satu, setuju sih. Jadi beberapa undang-undang harus direvisi. Mungkin politik hukumnya adalah pemerintah bisa menginisiasi untuk mengamademen beberapa undang-undang yang berkaitan dengan perizinan sehingga diregulasi, dibirokratisasi bisa cepat. Amademen aja. Maka kalau itu bisa masuk ke badan legislasi dan bisa kita percepat menjadi sekalian prioritas ini akan cepat sekali. Gak usah buat undang-undang baru. Pasal itu aja diamademen. Itu pekerjaan seminggu selesai. Presiden Joko Widodo memerintahkan pemerintah daerah agar mengubah pola belajar dan mempercepat penyerapan anggaran. Pasalnya hingga kini dana APBD yang mengendap di bank daerah mencapai 183 triliun rupiah. Presiden mengatakan serapan APBD akan berdampak kepada ekonomi daerah yang pada akhirnya akan mempengaruhi ekonomi nasional. Selain itu Presiden juga mendorong para kepala daerah agar berani melakukan reformasi anggaran dan tidak hanyut dalam arus birokrasi. Ini penting agar pertumbuhan ekonomi daerah bisa bergeliat di awal tahun sehingga diharapkan bisa mendorong perekonomian nasional. Terima kasih telah menonton!